Intro Saya memahami musibah adalah fitnah dunia bagi hamba Allah yang mengaku beriman meski itu berupa nikmat atau ujian yang untuk menguji iman dalam dada kita Apakah pemahaman saya ini salah atau benar Ustaz mohon diluruskan Ya coba dibuka itu ayatnya Coba diingat itu ayatnya Surat An-Nisa ayat 79 Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah Dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri Kami mengutusmu menjadi rasul kepada sekenap manusia Dan cukuplah Allah menjadi saksi Musibah itu sesuatu yang menimpa Baik sesuatu yang menimpa itu berupa kesenangan Ataupun berupa kesusahan Itu semuanya musibah Dia satu akar dengan Di ayat ini Allah jelaskan Apapun yang menimpa dirimu dari kebaikan Maka itu dari Allah Wa ma'asa baga min sayyiatin Famin nafsik Apapun yang menimpa pada dirimu Berupa keburukan Itu dari dirimu sendiri Sehingga musibah itu Segala sesuatu yang menimpa Baik yang menimpa itu kesenangan Maupun yang menimpa itu kesusahan Semuanya adalah musibah Dan itu ujian bagi hamba Allah yang beriman Misalkan Kalau kita diuji oleh Allah Ditimpa musibah Musibah yang tidak menyenangkan Kalau ternyata kita tidak bisa bersabar Maka tidak sabarnya kita itu Merupakan satu keburukan Pilihan dari kita sendiri Sekalipun ditimpa musibah Yang tidak menyenangkan Kalau kita bersabar Maka itu akan menjadi baik Karena sabar itu Pilihan dari Allah Meski tidak menyenangkan Kalau kita sabar Maka sabar itu Akan menjadikan baik Dari musibah Nah kalau kita tidak Memilih sabar Justru mengeluh, menggerutu Keluh kesah Itu bukan dari Allah Tidak ada Allah perintahkan Ayat keluh kesah Itu tidak ada Nah kita berkeluh kesah Berarti keluh kesah itu Pilihan kita sendiri Maka saat Berkeluh kesah itu Famin nafsik Itu dari dirimu sendiri Hasilnya pasti buruk Karena kita tidak Mengambil Pilihan yang Allah Tawarkan Allah tawarkan Pilihannya Melalui Nabinya Jika diuji Dengan yang Tidak menyenangkan Pilihan dari Allah Sabar Sudah Sabar akan Jadi kebaikan Namun ternyata Kita pilih Keluh kesah Nah keluh kesah itu Famin nafsik Dari dirimu sendiri Bukan pilihan Yang Allah tawarkan Tidak ada Tawaran dari Allah Orang yang ditimpa musibah Kok diperintah Untuk keluh kesah Itu tidak ada Perintahnya Sabarlah Sabar Itulah pilihan dari Allah Maka akan menjadi kebaikan Begitu pula sebaliknya Sikap yang Allah tawarkan Pada hambanya yang beriman Jika ditimpa musibah Berupa Kebaikan Berupa kesenangan Sikapnya adalah Bersyukur Itu pilihan dari Allah Syukur itu Kalau ternyata Kita tidak Mengambil Tawaran Allah ini Namun kemudian Kita menjadi sombong Dengan Kenikmatan itu Maka sombong Itu pilihan Diri kita sendiri Bukan pilihan Dari Allah Sekalipun bentuknya Nikmat Kalau kita tidak bisa Mensyukurinya Menjadikan kita sombong Maka itu satu keburukan Segala hal yang buruk Itu bukan dari Allah Tetapi Famin Nafsik Dari diri kita sendiri Kalau dari Allah Allah itu semuanya kebaikan Timpakan Musibah berupa Nikmat Bersyukur Akan jadi kebaikan Musibah berupa Bencana Berupa keburukan Dia bersabar Akan jadi kebaikan Kalau memilih Pilihan yang Allah berikan Tapi kalau memilih Pilihannya sendiri Ya pasti Buruk akibatnya Diberi nikmat Diberintah oleh Allah Untuk syukur Malah sombong Lah sombong Ini menjadi Celaka Tidak akan masuk surga Siapapun Yang di dalam hatinya Ada sifat sombong Meski hanya seberat Darroh Orang sombong Kata Nabi Tidak akan masuk Surga Kalau punya sifat sombong Meski hanya sebesar Darroh Jangan harap Surganya Allah Karena sombong Tidak ada Kamus Dalam Petunjuk Al-Quran Itu bukan kamusnya Orang yang beriman Orang yang beriman Itu menjalani Hidup ini Dengan penuh Tawaduk Waibadur Rahman Alladzina Yamshuna Alal Ardi Hawna Hamba Allah Yang Ar-Rahman Hamba Allah Yang Maha Pengasih Itu yang Menjalani amanah Kehidupan Ini dengan Tawaduk Rendah Hati Maka musibah Apapun bentuknya Baik yang menyenangkan Ataupun Yang Menyedihkan Itu bagi Hamba Allah Yang beriman Merupakan Ujian iman Ujian taqwa Jika betul Segala sesuatu Yang menimpa Kita Itu musibah Karena musibah itu Dari Asobah Yusibu Asobah Yusibu Itu sesuatu Yang menimpa Yang menimpa Bisa berupa Hasanah Bisa Berupa Sayiah Maka musibah Berupa Bisa berupa Kenikmatan Bisa berupa Kesengsaraan Kenapa kok Musibah Bisa berupa Hal-hal yang Menyenangkan Karena berapa Banyak orang Diamanai oleh Allah Dengan hal yang Tampak menyenangkan Tetapi Tidak bisa Bersyukur Ketiadaan Rasa syukur Inilah Akan jadi Musibah Bagi dirinya Ada lagi